Intro This is the moment of truth between the two fighters Inilah dia our main event Kita pada malam hari ini partai One Friday MMA Indonesia Di kelas title fight welterweight 77,1 kilogram Sebuah partai puncaknya sudah ditunggu-tunggu sekian lama Langsung saja kita bacakan kembali ke The Fighter Yang akan segera bertarung Bertarung dari sudut birisono fighter Kelahiran Kota Mo Bagusulut Ujian 27 tahun dengan tinggi benar 175 cm Menguasai disiplin Taekwondo Dengan rekor bertarung 5 kali menang Belum pernah kalah Fight out from Tota Buan Citra Waya Fighting Camp Please welcome the challenger The Windray The Bad Boy Mati Lima Dan bertarung di sudut merah Our undefeated defending champion Seorang fighter kelahiran Kota Jakarta Ujian 36 tahun dengan tinggi benar 181 cm Menguasai disiplin boxing dan Brazilian Jiu-Jitsu Doa rekor bertarung 6 kali menang Belum pernah kalah Fight out from Lions MMA Please welcome Singakaro Theodoros Kente Inspektor pertandingan kita pada malam hari ini Bung Fransino Tirta Ketua dengan juri Bung Max Metino Dan Bung Linson Siman Junta Juri 1 Budi Hermanto Juri 2 Soma Juri 3 Sevi Wasi tidak lain tidak bukan David Strong Fighters Let's get it on Fighters Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungin diri kalian Dan bermain sportif Tas gelap Kembali sudut Ini dia main event kita Dan Anda dipanggung kembali oleh Rekan saya Bung Nanda Dan juga Bung Deddy Silahkan Terima kasih Main event pada Fight Night Panggungan One Fight kali ini Jangan terus ginding seorang champion Melawan Windry 45 Matai, well relax Itu dia Tadi ya Bung Nanda Bukan oleh Theo Windry melakukan serangan Malah Wisternya terjatuh Satu low kick tadi dilakukan juga Oleh Windry Kembali inside low kick Kita lihat Theo masih menekan Karena Windry Hati-hati jari Windry masih menekan Tampaknya ada Tadi Peringatan dari Windry ya Tadi ada Mencolok mata Tadi ya Sepertinya ya Bung ya Kita lihat Menyitikan waktu Terlebih dahulu Instruksi dari seorang wasit David Strong Jari ya Di sini Theo punya waktu 5 menit untuk Fight, ready Fight Langsung Bung Ini dia Seorang champion Oh Locky keras Ini low kick Tadi tidak berpengaruh Dupanya Buat seorang Teodorus Bung Theo masih menekan Seperti menikmati Bukan yang pada Barangai Yang Teodorus Masih terus menekan Iya Kembali Masih terus Betul Makin memberikan Kesempatan untuk Windry Seperti yang untuk menyerang Bung Satu kombinasi Tadi Buk Kiri Yang dia pakai Jadi sekuatan Seorang Teodorus Jadi kita Striking Jep tadi Bung Jep tadi Jep Masih terus Menekan terus Ke arah cage Semakin dekat Ke arah cage Ini dia Theo Diterang dengan Jep Betul Walaupun terlihat Telat Kukuran Theo Jep Cukup Teras Ini kita Ketika masuk Langsung Dihadang dengan Jep Dari seorang Theo Ditambah juga Theo memiliki Keunggulan Tangan Apa yang terjadi Bung Kita lihat Apakah ada Colakan mata Kita lihat Oh saat ini Theo Yang mengalami Yang Kita lihat Di tarian lambat Sepertinya Tapi tadi Tidak kelihatan Seperti ada Colakan mata Oke Keringatan dari Seorang David Strom Kepada Theodorus Ginting Memang ini Terjadi ya Memang ini Karena masalah Glob Glob yang terbuka Disini ya Kita lihat ya Perlu Cepat Dokter ya Cepat Dokter Dipanggil Dipanggil Wasid Untuk naik Ke atas Cage Kita Masih melihat Waktu yang diberikan Kepada Winry Dengan rest 5 menit Apakah ada Keputusan dari Dokter Kita lihat Bung Aaron Benjar Sudah Ancur Keputusnya diberikan Atau tidak Tidak ya Tidak Ringgitaan Dari Seorang David Strom Kita lihat Kalah Ya tekan Pengan Juga Relax Bung Sejarah Bung Tandingan Antara Theodore Melawat Winry Percobaan Backkick Tadi Terus Dari Tampai Kpro Kita lihat Terlalu Backkick Terbalik Sebeli Tetapi Hai gagal dua kali percobaan ya Puskut dilakukan oleh Windry Batu Kecamah Hikik Cepat tadi Setelah tarang Teras itu Dan sudah beberapa kali mengenai Kaki depan dari Wendry Kita lihat Pertanyaan sudah berjalan Setengah ronde Kita lihat Dua setengah menit Pertama Masih harus dibalas Masih harus dibalas Jual beli pulang Jual beli pulang Windry dan Theodore Belum ada pertanyaan Belum ada pertanyaan Belum ada pertanyaan Masih harus dibalas Lihat Menikmati permainan Menikmati permainan Tapi Menikmati permainan Masih Menikmati kembang-kembang boksingnya bermain jab itu cukup menjelaskan atau fighter-fighter yang tidak terbiasa sejauh ini juga lalu efektif, baik sekali dilakukan restu damage yang akan dilangkapkan oleh wendy, sepertinya sudah ada kembali satu insight baik dilakukan oleh winery yang diblokkan jab telah tadi tetapi masih belum mengganggu dari winery belum ada percobaan oke, oke, oke nanti ingat mengadu trackingnya itu dia di bawah satu menit ronde pertama di perbutan jualan puter kemampuan provokasi dari seorang Theo dua kali sudah ada provokasi dari Theo satu jab ya tadi ya, bum no kick lagi masih bisa berdiri in winery nyari, nyari cepat ayo terus, cepat dia masih terus menekanmu dengan jab go inside low kick saja ya apakah winery footwork di ronde kedua keras terus dilakukan tetapi masih bisa ditahan tetapi masih bisa ditahan masih bisa ditahan ya 10 detik terakhir di ronde pertama welterweight untuk perbutan gelar kita lihat wuuuh hampir wuuuh step by the bell ini dia pertanyaan yang cukup terhubung jual beli pukulan jual beli kendangan ini dia kita lihat ya kombinasi jab dari seorang Theo dan dibalas dengan jab yang baik dari winery iya 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 keras dari Theo tadi bagi kita di blok upper cut upper cut tadi masuk dibalas dengan body shot iya 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 ke-2 pada perebutan juara di kelas welterweight antara Theodorus ginting di sudut merah melawan winery 45 di sudut diri Bung di kecilkan provokasi cukup menarik ya sudah ini dia saya mau langsung fight lagi selanjutnya kembali tadi oh ini tadi dilakukan oleh winery iya kembali loh iya 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 Oh, kembali satu lock kick ya, Bung. Iya. Kalau kita sudah lakukan bergerakan ya, sedikit mau kemarui full work dari Windry di kaki kirinya ya, Bung. Iya, dengan lock kick kerak dari pada Theo tadi, dari Theo, dan Theo membawa dia terus bergerak, ini akan memberikan damage yang lebih cepat, Bung. Lebih cepat ya. Ini sudah dia. Baik dibalas oleh Windry kali ini. Tapi tidak bergerak. Belum kena tadi, Bung. Iya, itu di blok. Itu cukup keras dengan pelan-peng. Kita lihat. Bercoba hook tadi, masih bisa ke blok. Straight kanan tadi, Bung. Ini dia. Selamat pagi kembali. Kembali, Theo. Bila kembali, Theo. Ini dia mencoba. Bagai, Bung. Ini dia. Bung. Kita lihat. Nampaknya Landry sudah jadi anisinya oleh Theo, Bung. Kita, udah di pojok, Bung. Ini mentalnya sudah mulai down tanpa sembuh. Ini kemampuan dari Theo, Bung. Habisi mental, Bung. Bukan hanya dari, dia kemarin Ahol dengan kata-kata. Ini dia. Luar biasa, Bung. Luar biasa, Bung. Luar biasa, Bung. Super. Masih terus, ya. Luar biasa, Bung. Luar biasa, Bung. Sekarang ini Windry sudah tidak banyak melakukan pergerakan dan ini sudah sedikit melambatnya. Sudah cukup berpengaruh pada kabel dirinya. Sudah lebih dari setengah ronde di ronde kedua ini, Bu. Sepertinya apakah Windry bisa menyelesaikan sampai lima ronde? Apakah Theo bisa lebih cepat menyelesaikan? Terima kasih. 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 ini dia masih mencoba untuk menekan hai 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 masih berkomendasi bertarung 2 tahun orang itu orang itu mungkin ada ring rush yang pengalaman bertanding yang belum ada yang cukup lama selama 2 tahun dan juga mungkin faktor tidak ada penonton kita lihat winry pada lima menahan terang-terang Theodore Pinting percobaan overhead tadi ditambah 3 menit ada jual beli pukulan cepat dia irm menahan menahan 2 fighter yang bisa melakakan apapun 2 fighter belum pernah terkalahkan belum pernah terkalahkan ini boom betul Theo masih mencoba untuk menekan juga Windy bertahan juga mengasih yang baik tadi kontrol juga yang baik dari orang Windy Terus melakukan jab dan baginya kena Dia doang menanggung sasaran yang tepat Terus dilakukan Di bawah dua menit Apakah ada serangan-serangan beruntun sebetulnya? Ini dia Mencoba Yang juga low kick Terus melakukan 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 Ini dia Windry 45 Menyelesaikan pertandingannya dengan Real Naked Choke Seorang Singa Karo Singa Karo dikalahkan dengan Mata Leong Mata Leong Terus melakukan Di kelas Walter Wayne Luar biasa Terus kita lihat Apakah Kita lihat Ini Ini dia Tidak kita lihat keputusan dari Dewan Juri untuk pengumumannya baiklah sebelum membacakan Fighter Pemenang kami mengundang kepada Ketua Umum Kobi Bapak Anindra Ardiansyah Bakri untuk bergabung bersama kami ke Arena One Pride untuk memberikan sabuk juara kepada Fighter Pemenang dan wasit David Strong memperhentikan pertandingan di ronda ketiga menit keempat detik ketujuh belas dengan kemenangan subvention menggunakan teknik rare naked choke the winner and now One Pride MMA World Tournament Champion Windray The Bad Boy Batilima selamat menikmati 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 selamat menikmati